Keluarga Lalu Muhammad Zohri di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat menangis haru ketika menonton rekaman video kejuaraan atletik dunia U20 di Finlandia. Mereka mendoakan agar Lalu Muhammad Zohri yang merupakan anak yatim piatu ini bisa sukses meski dalam keterbatasan ekonomi. Di rumah sederhana milik Lalu Muhammad Zohri di Dusun Karang, Pansor, Desa Pemenang Barat keluarga dan tetangga menangis haru menyaksikan video Muhammad Zohri saat berjuang di kejuaraan atletik dunia U20 di Finlandia. Baik keluarga maupun tetangga, tak menyangka pemuda yang dalam kesehariannya sangat sederhana itu kini menjadi pelari internasional. Keterbatasan ekonomi membuat pemuda yang telah yatim piatu ini harus berjuang keras untuk memujudkan impiannya. Dia suka lari, main bola, ikut dia main bola, sedang lari. Seharian itu dia pergi ke bangsal. Oh di bangsal, di pantai berarti? Pantai dia sering. Dia juga sering keliling di kampung? Ya, keliling-keliling di kampung. Tidak pernah dia pakai sepatu, pakai alas kaki. Tidak pernah pakai alas kaki dia. Kenapa tidak pakai alas kaki? Memang tidak punya? Tidak punya. Kabarnya sudah ditinggal sama orang tua ya? Iya, sudah ditinggal.